Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong mengingatkan kepada sekolah di bawah naungan Pemkap Rejang Lebong tidak menerima guru honorer baru. Dijelaskan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Hanafi, pengangkatan guru honorer yang gajinya dibiayai dari dana BOS sudah tidak diperbolehkan lagi, karena pemerintah pusat telah melakukan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini juga berdampak karena penggunaan dana BOS di masing-masing sekolah baik tingkat SD maupun SMP sebanyak 50% habis untuk pembiayaan gaji guru honorer. Untuk guru honor ini mulai dari SD dan SMP, dari TK lah, TK dan PAUD yang dibiayai oleh BOP dan BOS. Jadi 2024 ini sekolah-sekolah tidak bisa lagi untuk mengangkat tenaga honor dengan sendirinya apabila memang sekolah itu membutuhkan tenaga, dia harus konfirmasi koordinasi ke pihak Big Booth. Tahun ini Rejang Lebong menerima dana BOS sebanyak 38 miliar dengan jumlah siswa yang menerima sebanyak 39.615 siswa. Untuk SD 27.549 dan SMP 12.066 siswa. Dengan besaran yang diterima untuk siswa selama satu tahun, 1.100.000 untuk SMP dan 900.000 untuk SD.